Kita dulu, saya nggak nyangka, untuk membuat kotoran itu nggak terlalu bau, gitu, atau mungkin mengurangi bau 60-70 persen, itu pakan dicampur sama citrun. Yang buat nyuci baju itu, Mas. Citrun. Nggak. Itu justru membuat ayam itu kondisi panas begini nih, dia bisa, apa namanya, nggak panas dalam lah ibaratnya. Mengendalikan ini, pembuluh darahnya nggak gampang pecah, gitu. Citrun nggak menyangka, kan? Terima kasih. Halo, sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Aris Ahmadi dari Holy Farm. Farm kami lokasinya ada di Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Kalau di flashback ke belakang sih hampir tiga tahun ya, hampir tiga tahun. Awalnya kita memang mencoba belajar kecil-kecilan gitu kan, kemudian kita coba ekskalasi ke jumlah ribuan. Sebenarnya ini belum sesuatu yang besar sih, tapi menurut kita ya seribu udah cukup merepotkan. Dulu kita sempat pindah tiga kandang. Nggak pindah sih sebenarnya, jadi yang pertama kita masih pakai sebenarnya ada di gempol, samping alam sutra itu, samping tol alam sutra. Nah itu kita di situ, sekarang kita pakai untuk indukan. Jadi bahan telur-telurnya itu nanti untuk kita tetaskan, itu masih ada di sana. Kemudian untuk pembesarannya, kita sempat ada di Nroktok, di Kelurahan Pinang. Tapi ada beberapa hal yang kemudian membuat kita harus pindah dulu gitu. Selain memang kemarin sempat di sana terserang virus ya. Kita sempat terserang virus karena lingkungan-lingkungan sekitar itu banyak yang mengiara ayam kabung juga. Dan kita nggak bisa kondisikan ya kalau sekitar itu. Jadi kemudian kita harus endapkan dulu di sana sepertinya untuk beberapa bulan. Nah kemudian yang terakhir sekarang kita ada di Celupang, Serpong Utara, Pangerang Selatan. Yang paling saya minati ya memang ayam kampung gitu. Di samping memang setelah coba riset kecil-kecilan ternyata dia lebih tahan penyakit ya dibanding mungkin ayam broiler ya. Dan itu kalau misalkan kita jual nilai ekonomisnya juga relatif lebih tinggi gitu. Sudah ketahanan tubuhnya dia lebih bagus, nilai ekonominya tinggi gitu ya. Bobot semakin naik ya harga juga semakin naik gitu. Nah ini yang kemudian menginspirasi, bukan menginspirasi, meng-encourage saya itu untuk kemudian kenapa nggak ayam kampung aja. Dulu kita mulai dengan mencoba KUB dan Jopper waktu itu. Cuman karena permintaan di wilayah sini khususnya gitu ya lebih ke arah ke ayam kampung yang apa ya. Orang bilang sih trendnya masih murni gitu. Nah cuman sebenarnya Jopper secara fisik sama ya mirip lah mirip banget cuman nggak tau penerimaan di luar itu ternyata memilih lebih ke KUB. Nah dari KUB saya mencoba menelusuri sampai ke Balitnak, Ciawi ya badan penelitian ternak. Ternyata memang di sana tempatnya untuk istilahnya mencetak ayam kampung unggulan gitu. KUB itu kan singkatan kampung unggulan Balitnak gitu kan. Nah dari sana ternyata saya jadi tau bahwa ada jenis-jenis lain. Ada Gauksi, ada Sensi gitu. KUB sendiri ada Janaka sama Narayana. Nah itu yang kita pelihara saat ini. Untuk keunggulannya sebenarnya dari Balitnak sendiri kalau saya dapet ininya ya, ceritanya ya. Ini memang dia bisa bertelur banyak produktivitasnya gitu ya. Semuanya baik Sensi, Gauksi maupun apa namanya KUB ya. KUB 2, Janaka maupun Narayana. Tapi dia juga bisa jadi pedaging karena memang sasisnya lumayan tinggi besar gitu ya. Gede-gede. Jadi dia dalam 2 bulan itu kalau pakannya bener, minumnya bener, vitaminnya bener gitu. Itu 1 kilo tercapai gitu. Nah kebutuhan pasar itu kan dari 0,7 sampai 1 kilo ya kebanyakan gitu. Nah ini 2 bulan udah bisa, siklusnya udah bisa muter lagi gitu. Sebenarnya saya di media juga. Saya masih ngantor di grupnya Kompas, Gramedia gitu. Nah cuman selain itu ya memang mencoba beberapa peruntungan di bisnis kecil-kecilan gitu. Salah satunya ini dan kita lagi mengembangkan juga resto itu gitu mas. Enggak, saya bukan jurnalisnya. Pernah di jurnalis tapi kemudian sekarang ya 10, 12 tahun kesini. Saya sebagai manager iklan gitu. Manager iklan di unit bisnis kontan, media bisnis investasi. Memang jauh sekali lah ibaratnya. Cuman memang ini sisi lain dari seorang Aris ya. Yang memang anak kampung dari Cilacap yang memang tiap harinya dulu bergelutnya dengan hewan-hewan ini gitu ya. Karena sisi lain dari saya dan memang ada melihat peluang ke depan, kenapa enggak saya coba gitu. Mungkin teman-teman kantor juga sebenarnya enggak membayangkan saya bersihin kandang, pegang-pegang kotoran ayam. Enggak ada yang membayangkan dan apalagi magot. Mereka pasti jijik gitu namanya ulat-ulat gitu. Kita tiap hari dulu tuh waktu di Nrotok gitu. Karena memang semua kandang di bawahnya adalah magot mas. Bahkan magot itu sebenarnya bisa jadi nilai ekonomi sendiri selain ayam gitu loh. Cuman tidak semua karyawan yang kita rekrut bisa bertahan. Itu yang sisa. Padahal itu sebenarnya uang semua mas. Kita bisa menghasilkan dalam sebulan itu 10 ton sebenarnya waktu di kandang sana. 10 ton andekan dikeringkan itu duit semua itu. Emas itu sebenarnya. Tapi apa boleh buat saya enggak mungkin kerjakan sendiri mas. Akhirnya ke sini merubah konsep kandang. Kalau di sana dulu kandang panggung semua. Di sini sekarang kita campur. Ada kandang panggung dan kandang postal istilahnya yang ini. Kandang tanah ini kandang postal. Jadi ya memang begitu. Di kantor ketemu klien. Presentasi ke direktur atau apa gitu kan. Balik-balik ke sini ketemunya ayam. Ini semuanya sifat menetasnya sudah dikurangin mas. Hampir mungkin 80% kali ya. Dari 10 mungkin ya satu itu juga belum tentu yang mau menetas. Mau ngeremin. Mau ngeremin itu paling satu itu juga belum tentu. Makanya dia harus dibantu penetasannya itu dengan mesin tetas. Jadi itu ada tempat khusus? Ada tempat khusus. Kita nanti di belakang memang ada tempat untuk penetasan. Kita punya mesin tetas sendiri. Resiko terbesar itu memang penyakit ya. Makanya sanitasi kandang itu benar-benar itu harus jadi prioritas gitu. Kita juga menggunakan apa sih setelahnya herbal ya untuk pembersihan kandang kayak gitu-gitu. Disinfektan yang ramah lingkungan. Disinfektan yang ketika disemprot ngenain minumnya atau pakan ayam itu gak masalah kayak gitu. Sehingga memang ini ramah lingkungan gitu. Nah itu yang faktor utama. Yang kedua memang ini ya. Bagaimana menjual. Nah ini tantangan selanjutnya sih. Makanya saya memberanikan diri juga untuk masuk ke dunia restonya gitu ya. Penjualannya. Sehingga kita tidak tergantung sama tengkulak. Hampir bisa dikatakan begitu. Saya heran padahal jagung itu kan sebenarnya ditanam di Indonesia tancap tumbuh gitu ya. Tapi memang jagung itu mahal. Naik terus gitu ya. Sehingga itu fur pakan sebagai pakan ayam-ayam kita itu selalu naik. Kita dulu saya gak nyangka untuk membuat kotoran itu gak terlalu bau gitu. Atau mungkin mengurangi bau 60-70 persen. Itu pakan dicampur sama citrun. Yang buat nyuci baju itu mas. Gak berubah. Citrun. Enggak. Itu justru membuat ayam itu kondisi panas begini nih. Dia bisa gak panas dalam lah ibaratnya. Mengendalikan ini. Pembulu darahnya gak gampang pecah gitu. Citrun gak menjangak kan. Nah presentasinya ada khusus gitu. Jadi per kilogram pakan biasanya 3 persen. Betul. Satu lagi. Pakan itu biar ayamnya cepat gede. Itu dicampur dengan pakannya itu selain citrun sama minyak goreng. Minyak jelanta gak apa-apa. Minyak jelanta dicampur. 3 persen juga. Jadi citrun, minyak goreng, pakan. Pencana yang bagus dan dia kalorinya kan tinggi. Jadi bobotnya cepat naik. Nah untuk kebutuhan ayam pendaging ini. Buat kita-kita strategi begitu. Mesti diterapkan. Pertama keuntungan dan omset itu jelas sesuatu yang berbeda nih. Kalau pertama kalau ngomong keuntungan. Jujur sebenarnya masih impas. Bahkan mungkin kalau dihitung keseluruhan. Masih minus mas. Karena saya harus tiba-tiba pindah ke sini gitu kan. Bangun lagi gitu. Nah itu resiko-resiko yang kadang kita gak. Enggak apa ya. Enggak sangka gitu ya. Tapi kalau melihat trennya. Nah ini melihat trennya. Itu terus naik gitu. Kemudian kalau ngomong omset. Ya kalau misalkan sehari. Kayak tadi mungkin masnya lihat hari ini. Pesanan mungkin sampai 80-100 ekor gitu. Ya rutinitas mereka lakukan tiap hari seperti itu. Kita per kilo misalkan katakanlah di 50 ribu lah gitu. 50 kalau ngomong ayam 80 ekor gitu ya. Katakanlah kita ambil rata-ratanya. Khusus hari ini memang yang diambil sekilo-sekilo gitu. Ya berarti 80 kilo. 80 kali 50 ribu. Ya kurang lebih naik turunnya di segitulah. Pasarnya kita resto-resto di sekitar sini. Belum banyak sih sebenarnya. Makanya kita melihat peluangnya masih luas nih gitu. Resto. Kemudian retail di perumahan-perumahan. Jadi kita punya saudara di perumahan kebayuran village. Misalkan di Ibin Taro gitu. Kebetulan ada grup lingkungan gitu kan. Kita tawarin lewat mereka gitu saudara kita. Di lingkungan saya sendiri di Pinanggria gitu. Itu kita tawarin kelompok RT-nya gitu. Kita selalu share. Ke ayam kampung bobot sekian gitu kan. 08 sampai 1 kilo atau sampai 2 kilo gini. Udah tiap pagi tuh kerubut kerubut kerubut. Karena dibanding beli di pasar. Kita udah anterin gitu mas. Sampai ke rumah. Minta potong berapa. Disesuaikan gitu kan. Udah tinggal duduk manis aja. Pesen lewat WA. Kita anterin sampai ke rumah. Harganya lebih murah. Harganya lebih ekonomis. Lebih fresh. Tinggal mau ukuran berapa. Kalau kadang-kadang ada yang minta videoin dulu gitu. Atau fotoin dulu. Ditimbang sesuai. Oke. Bahkan ada yang minta yang warna hitam. Bulunya hitam. Kakinya hitam gitu kan. Kalau dari tadi yang 4 jenis kita pelihara itu. Ya nggak ada bedanya mas. Sama. Sama. Karakternya juga sama. Dagingnya lebih empuk. Jadi ayamnya juga lebih gurih. Lebih empuk. Buat resto itu kalau ayam kampung umbaran bisa. Biar empuk itu bisa sampai 1 jam ngerebus. Ini 20 menit udah. Udah empuk. Jadi hemat. Bahan bakar. Harapannya sih pertama. Kita bisa memperbesar. Pasar kita sendiri. Dalam arti. Tadi resto kita bisa berkembang. Makanya. Sebenarnya kita juga. Kalau ada investor tertarik. Menarik nih. Kita kolaborasikan gitu. Karena kita sudah punya. Tanda putih. Lumbung sendiri. Untuk kita jual. Barang-bareng gitu lah. Dalam bentuk olahan yang lebih. Mungkin punya nilai ekonomi. Nah ke depan. Ayam sih. Kita mungkin. Pengen nyoba. Ada beberapa jenis ayam lain ya. Salah satu contohnya nih. Ada satu jenis. Ayam mardi ya. Konon dia lebih cepat. Pertumbuhannya. Katanya sih dari Malaysia ya. Tapi gak tau gitu. Yang sebenarnya saya belum telusurin banget. Karena udah mulai banyak. Apa dipelihara oleh peternak lokal gitu. Ini ayam mardi. Katanya sebuah bulan itu bisa mencapai bobot. Satu kilo lebih. Satu koma tiga sampai satu koma lima. Nah ini menarik sekali. Kalau memang dengan. Apa namanya. Produktivitas telur. Dan juga. Pakan yang sama ya. Bisa seperti itu. Saya lagi coba kembangkan. Tapi saat untuk saat ini mungkin masih dominan di KUB, Sensi, dan Gauksi. Kalau tip saya tuh. Lihat dulu keuangan kita. Kalau memang merasa belum begitu kuat secara. Untuk gagal lah ibaratnya gitu ya. Gak apa-apa mulai dari 20 dulu. Pelajarin bagaimana. Apa namanya. Karakter ayam dulu. Dari yang DOC. Beli DOC juga. Beli indukan. Jadi bareng. Oh kalau ayam bertelur. Ininya begini perawatannya gitu. Ayam kecil begini. Sambil netesin juga gitu. Jadi misalkan satu paket. KUB. Satu jantan. Enam betina. Terus kemudian seratus ekor. DOC nya. Jadi belajarnya bareng-bareng. Itu menurut saya lebih efektif. Lebih cepat. Gitu. Jadi kita jual indukan juga. Jual DOC yang baru netes kita jual juga. Yang sudah dipotong kita jual juga. Jadi pokoknya kebutuhannya apa. Kita sediakan. Sahabat Tani jika membutuhkan ayam. Baik itu yang sifatnya ayam kebutuhan daging. Itu bisa langsung datang ke sini. Milih gitu ya. Ataupun bisa lewat telepon. Bisa lah gitu. Kemudian ayam-ayam yang masih baru netes. Itu juga bisa. Pemesanan lewat kami. Kemudian juga ayam-ayam yang memang sudah siap bertelur. Itu bisa dipesan di sini juga. Untuk pemesanan bisa menghubungi di 081-698-6897. Dengan saya sendiri. Bisa dengan saya sendiri. Dengan Aris. Atau mungkin bisa lewat YouTube kita. Di Holy Farm Channel. Bisa berikan komen di situ. Nanti pasti akan kita tindak lanjutin. Sampai jumpa di video selanjutnya.